Ini adalah cara kita menghilangkan tombol navigasi di HP Vivo. Itu kalian lihat sekarang sudah tidak ada tanda tombol. Biasakan ada tanda tombol di sini, sekarang sudah tidak ada. Dan sistemnya seperti ini. Kalau kalian geser ke sini, itu kembali. Kalau ke tengah, ini aplikasi terakhir dibuka. Kalau di sini, ada status bar seperti ini. Seperti ini. Jadi kalian bisa mengaturnya atau menghilangkan. Itu caranya sangat mudah. Kalian pergi ke pengaturan. Di sini kalian pergi ke navigasi sistem. Di sini kalian pilih gerakan navigasi. Seperti ini. Jadi kan kalau awalnya seperti ini ya. Ada tombol ini kan. Ada tombol. Tuh, ada tombol ya. Jadi di sini kalian tekan. Nah, kemudian di sini kalian pergi ke sini saja. Kalian pergi ke... Nah, ini sudah aktif. Jadi kalian pergi ke... ...sini ya. Sebentar ya. Ke sini. Nah, ini bisa kalian pelajari. Nah, ini ada tutorialnya. Seperti ini. Jadi kalau kita ingin tekan kembali, itu kalian geser ke atas. Geser lagi. Nah, sampai kembali. Jadi untuk aplikasi terakhir dibuka, ini kalian geser. Tekan. Tuh, ada ya. Seperti itu. Ini tinggal kalian pelajari saja ya. Oke, semoga bermanfaat. Jika kalian ada pertanyaan, komen saja di bawah. Bye-bye.